Yang pertama, merupakan puncak acara kegiatan dalam rangka memperingati Semarang AUTRI ke-76. Di masa pandemi ini, kami mencoba tetap melakukan kegiatan namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Ada lomba katil Al-Quran, ada lomba yang juga diikuti oleh siswa TK Pahun. Juga ada lomba dalam rangka kami terus mendukung adanya Ijen Yopak di Wondoroso sehingga kami juga lombakan tari monokobi. Dan itu semua bermanfaatnya didahukan secara dati Bapak. Nah sudah, kita dapatkan beberapa jualan-jualannya, termasuk tadi yang membacakan hasilat Al-Quran. Dan hari ini, jualan satunya yang kami mohon Bapak pernah memberikan fiala, jaga, beserta pembinaan kepada bermanfaat. Kegiatan yang kedua, dalam rangka kami mendukung dan mengimplementasikan visi-misi Bupati Wondoroso, utamanya dalam meningkatkan iman dan takwa di antara pelajar di lingkungan dikut Wondoroso. Hari ini kita lonsen yang kami kembali dengan nama Literasi Mengaji dengan temanya Harifin. Harifin itu kepanjangan dari... Antarkan generasi jemelan bernafaskan iman dan takwa. Di antarkan generasi jemelan dalam bernafaskan iman dan takwa. Ini kami lonsen dengan harapan di awal September nanti, pencoba siswa dari tingkat PAU, TK, dan SMP, untuk meluangkan waktu sebelum pembelajaran mengaji. Jadi 10 menit, anak-anak dari tingkat PAU, TK, SMP, dimulai dengan pembelajaran mengaji dulu tanpa menurangi jam pelajaran efektif. Untuk anak PAU dan TK, yaitu membaca surat-surat pendek dan doa-doa. Sedangkan anak kelas SD sampai SMP diawali dengan membaca surat-surat pendek dan doa-doa. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.